Ujian Persebaya Surabaya sebenarnya baru dimulai bulan depan, saatnya lipat gandakan dukungan dan lantangkan suara. Siaran Persebaya versus Dewa United ditunda gegara bentrok jadwal Timnas U20. Terima kasih telah menonton! Di lansir dari jawapos.com, setelah melawan PSBS Biak, Persebaya Surabaya dijadwalkan akan menjamu Dewa United di Stadion Gelora Bung Tomo pada Jumat 27 September. Jadwal ini akan menjadi laga penting sebelum memasuki rentetan pertandingan berat pada Oktober. Rentetan pertandingan berat ini menjadi ujian sesungguhnya bagi Persebaya Surabaya. Bonek, supporter setiap Persebaya Surabaya, diharapkan tetap memberikan dukungan penuh. Suara lantang bonek, yang selama ini menjadi energi tambahan bagi para pemain, harus semakin keras saat memasuki Oktober. Rentetan lawan berat sudah menanti, dan ini akan menjadi momen krusial bagi Persebaya Surabaya dalam mengejar ambisi mereka di Liga 1 Indonesia musim ini. Pada 18 Oktober 2024, Persebaya Surabaya akan melawan Persib Bandung, tanggal 24 Oktober, Persebaya akan melawan PSM Makassar, tanggal 2 November Persebaya melawan PSIS Semarang, 22 November Persebaya melawan Persija Jakarta, 7 Desember melawan Arema FC, 11 Desember melawan Persi Kediri, 15 Desember melawan Semen Padang, 20 Desember melawan Borneo FC. Melihat jadwal berat ini, Paul Munster tentu harus menyiapkan strategi terbaik untuk menjaga konsistensi permainan Persebaya Surabaya. Dukungan penuh dari bonek di setiap pertandingan, baik di kandang maupun tandang, akan menjadi faktor penting dalam perjalanan Persebaya Surabaya. Siaran Persebaya vs Dewa United ditunda gegara bentrok jadwal Timnas U20 Dilansir dari detik.com, Persebaya Surabaya akan melawan Dewa United pada pekan ke-7 Liga 1 2024-2025. Laga ini awalnya akan disiarkan secara langsung oleh Indosiar, namun dibatalkan. Laga Persebaya vs Dewa United berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Jumat, 27 September 2024. Pertandingan ini, kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat semula, pertandingan ke-4 Persebaya di GBT ini akan disiarkan secara langsung oleh Indosiar, selaku pemegang hak siar. Namun keputusan itu diubah karena bentrok dengan jadwal pertandingan Timnas Indonesia U20 yang berlaga di kualifikasi Piala Asia U20. Di hari yang sama, Indonesia U20 akan bertanding melawan Timor Leste di Stadion Madya. Laga Indonesia vs Timor Leste dimulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dengan begitu, Laga Persebaya vs Dewa United berubah menjadi Live Delay atau siaran tunda. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh media officer Persebaya Jonathan Yovino. Saya mendapat informasi dari tim Indosiar, yang menyampaikan bahwa Laga Persebaya vs Dewa United akan menjadi siaran tunda karena bentrok dengan tayangan Timnas. Iujar pria yang kerap disapa Vino itu dilansir laman resmi klub, Minggu, 22 September 2024. Nah, itulah update berita Persebaya hari ini. Terima kasih sudah nonton. Salam satunya Li, Wani. Terima kasih sudah nonton.